Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jack QR kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat kue kesukaan anak-anak yang bisa dijadikan alternatif untuk menjadi bekal mereka dorayaki coklat dengan rasa coklat yang mantap dan dengan teksturnya yang lembut, empuk dan tidak seret ketika dimakan akan menjadi bekal anak-anak yang menyenangkan kue ini juga sangat mudah membuatnya dan juga sangat cepat nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya simak video sampai selesai ya semoga bermanfaat siapkan wadah dan masukkan 2 putir telur 4 sendok makan gula pasir ini setara dengan 60 gram 1,4 sendok teh garam 1 saset vanili bubuk bisa disekip jika kalian tidak menginginkan kocok bahan-bahan ini sampai gula larut dan menghasilkan adonan yang berbuih masukkan 2 saset susu bubuk coklat untuk merek silakan disesuaikan dengan selera kalian 200 gram tepung terigu saya menggunakan tepung terigu protein sedang 1 sendok teh baking powder saya menggunakan baking powder double acting kita masukkan ke dalam adonan sambil diayak tambahkan juga 1 sendok makan coklat bubuk 210 ml susu cair kita masukkan secara bertahap untuk susu cair ini teman-teman ya saya buat dari 1 saset SKM coklat yang saya tambah air sampai sejumlah 210 ml kalian bisa menggantinya dengan susu cair murni atau susu UHT boleh UHT coklat ataupun putih tetapi saya sarankan gunakan yang menggunakan rasa coklat jikapun tidak tersedia susu cair diganti dengan air juga bisa setelah semua susu cair masuk kita aduk adonan sampai menjadi adonan yang lembut dan licin setelah adonan bercampur rata dan memiliki tekstur lembut dan licin kita hentikan mengadu adonan bersihkan adonan yang menempel pada dinding wadah dengan menggunakan spatula tutup adonan dan kita akan mendiamkan sampai adonan mengembang untuk lama waktu mendiamkan disesuaikan dengan keadaan suhu di daerah teman-teman dan ini adonan setelah saya diamkan kurang lebih 1 jam adonan sudah mengembang ditandai adonan naik dan menghasilkan gelembung gas aduk adonan untuk membuang gas yang terbentuk setelah didiamkan ternyata adonan lebih mengental saya tambahkan 2 sendok makan air aduk adonan sampai kembali bercampur rata panaskan wajan dengan api sedang setelah dirasa wajan mulai panas turunkan api ke posisi paling kecil jangan lupa aduk adonan sebelum dituang di wajan saya tuang 1 sendok sayur untuk memanggang dorayaki kita tidak perlu mengoles wajan dengan minyak maupun margarin kita tunggu kue dorayaki sampai mengeluarkan pori-pori kemudian atasnya menjelang kesap baru kita balik untuk membalik kue dorayaki ini teman-teman ya kita hanya butuh waktu sebentar saja kurang dari setengah menit kita sudah bisa mengangkat kue dorayaki untuk penggunaan api teman-teman ya disesuaikan dengan kebutuhan jika teman-teman sudah merasa wajan terlalu panas maka api bisa dimatikan sebentar karena kalau wajan terlalu panas maka permukaan kulit dorayaki yang dihasilkan tidak bisa mulus sebaliknya jika wajan tidak cukup panas maka dorayaki yang kita hasilkan tidak bisa berpori-pori dengan cantik kita bisa memanggang kue dorayaki sambil mengisi kue yang sudah matang untuk isian kue dorayaki bisa menyesuaikan dengan selera teman-teman sekarang saya akan mengisi dorayaki dengan selai coklat buatan sendiri dan parutan keju untuk video pembuatan selai coklat bisa kalian simak pada video yang linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi setelah kue dorayaki diisi kita bisa menekan-tekan bagian tepi kue untuk merekatkan kue supaya isiannya rapi dan tidak bocor keluar dan untuk mengisi dorayaki dan menutupnya seyuknya dilakukan ketika kue masih hangat sehingga kedua sisi bisa saling merekat dan menempel dengan sempurna karena dorayaki yang saya buat ini ukuran jumbo teman-teman ya maka untuk satu resep ini bisa menghasilkan 7 buah kue jika kalian ingin membuatnya lebih banyak maka ukuran kue bisa dikurangi nah sekarang kue dorayaki yang kita buat sudah siap untuk dinikmati karena ukurannya yang jumbo dengan menikmati satu saja auto sudah kenyang sekarang kita lihat bersama tekstur kue yang dihasilkan ketika kue dipotong seperti ini teman-teman ya ini terasa sangat empuk serat kue yang dihasilkan juga cantik dan sempurna kelihatan lembut dan teratur ketika dipotong seperti ini terasa empuknya bismillah hmm ini rasanya juga sangat enak baik kulit maupun isianya terasa coklatnya anak-anak dijamin suka dan dorayaki ini tidak terasa serat ketika dimakan terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendukung JQR channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati